musik 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 Halo semua Purple Gang Kembali lagi bersama saya David Niban Hakim Scott Dan saya Franklin Seperti biasa, kita kembali untuk Go S2 School di hari ini Kita berada di salah satu sekolah yang terkenal di SMA di Jakarta Yaitu SMA Negeri 3 Jakarta Teladan Dan seperti biasa Kita tidak sabar untuk membagikan keseruan kita untuk teman-teman Purple Gang Dan mungkin ada sepatah kata dari Hakim Scott We're here to see the school And we're about to go have some fun Come with us You know the rules Banyak banget Piala-pialanya Ternyata semakin Sangat berprestasi Bukan cuma di cabang basket Ternyata ada cabang lain-lain Itu pada zaman-zaman Majapahit lah Nomor 11 itu Nomor 11 emang siapa? Si Kriwil Kalo kata Fatto si jamur Hehehe Jadi nanti selain di lapangan Setelah ini kita akan berjelasan juga Di sosial Cara sosial media Jadi gimana caranya Ya kita bilangnya sosial media hack lah Kalo di basket gitu gimana sih caranya Maintain sosial media Bagus Terus pahamin trend sosial medianya Gimana pahamin Apa namanya Cara menghandle netizen Apalagi kan sekarang netizen tuh keras-ras lah Apalagi kalo di basket Di bola Terus kalian juga bisa lihat netizen Netizen di luar Kalo ada artis atau apapun Pasti kita juga harus tahu caranya handle nya gitu Saya disini sebagai admin Yang akan menjelaskan tentang Apa sih tanggung jawab dan kerjaan admin Yang pertama itu Koordinasi dengan sosial media Untuk yang ide-idenya Sebenernya gak cuma ditentang ruang sih External juga Saya yang tanggung jawab Untuk koordinasi nya Pertanggung jawaban saya di Rancini Pertama adalah Biasanya saya brainstorming dulu Sama Manager Kita Apa nih trend-trend apa yang lagi hype Terus misalkan content-content apa yang lagi bisa kita kulas Bisa kita bikin sendiri gitu Kedua Biasanya Biar gak monoton Kita juga punya Apa ya Bikin desain itu kan memang harus Punya CDH sendiri Kalau saya disini tuh 50% foto 30% video 10 editor Editor akhir Yaudah kita F1 aja di kerjaan kita Punya koordinasi yang bagus ke teman-teman Kayak tadi Osi bilang Misalnya Jam berapa diambil Tag nya jam berapa lagi di posting Jadi kita harus siap aja Dika Yosi Opa Mas Rian ini Eva Udah terbiasa sama hal-hal Halo Selamat siang kakak-kakak Dan teman-teman semuanya Isit bertanya Aku ingin bertanya nih ke Konten kreator nya Trans Universe Ya Nah Aku mau nanya kira-kira Untuk membuat konten Kan dapet ide tuh dari FYP Atau explore Instagram Dan lain sebagainya ya Nah tapi kalau misalnya kayak gitu kan Pasti ada aja yang bikin tenggelam Ada aja yang Ternyata lebih FYP Ada juga yang Ternyata udah gak Udah basi gitu loh Kontennya Untuk membuat Ide-ide baru Dan masuk ke kayak Kalayak Umum Dan juga followers-followers Instagram Dan bisa menjadikan trend baru nih Dari Ransi sendiri Itu gimana? Ada tips mungkin? Terima kasih Gampangnya sebenernya Karena FYP itu Cuma Pertahan 2 atau 3 hari Jadi kita harus cepet bikin kontennya Itu yang pertama Yang kedua Ya setiap hari Ya setiap hari Kita harus tadi Iva bilang patroli Setiap hari kita harus lihat Apa konten yang Ehm Ehm Viral udah gitu Apa sound yang viral Kebanyakan sekarang di tiktok mungkin Kontennya apa Tapi soundnya apa yang dipakai Jadi biar gampang Di Instagram Di Instagram pun sama Kayak gitu Saya tadi Ramai Sura Dari kelas XG Ingin bertanya Ehm Ke konten kreator Rans Ehm Kalau misal Apa kesusahan Saat membuat video Atau Bikin konten Ehm Itu kesusahan apa aja? Susah mau memulainya Karena kalau gak dimulai Gak jadi-jadi gitu Kebanyakan ada orang Aduh bentar aja dulu deh Bentar dulu deh Gue ngopi dulu bentar ya Bentar gue ini dulu deh Aduh gue gojek dulu Aduh gue apa dulu Itu yang paling susah Karena musuhnya kita tuh males Jadi saya mau nanya Sebagai tim kreatif itu kan Ngandelin ide sama konsep ya Kalau di ide sama konsep itu Ya kalau kita kan bisa buntu Dan gak tau apa-apa gitu Jadinya Ehm Malah jadi Gimana ya Males ngerjain gitu Nah itu tuh Salah satu cara Biar dapet ide sama konsep itu Gimana ya? Paling gampang nyari trendnya adalah Waktu kalian di kamar mandi Gebelet Kalian scroll Terus Scroll Terus liat apa VFVB temen-temen Pasti beda-beda kan Algoritmanya Ada yang algoritmanya Seatpost Ada yang algoritmanya Basket Ada yang algoritmanya Apa namanya Lucu-lucuan ya Kalau lucu-lucuan saya bilangnya Seatpost Jadi Hal-hal yang gak penting Kita tuh ngeliatin terus gitu sampe abis Apaan sih nih Apaan sih nih Contoh alitahir nyanyi Itu paling 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 gampang Ini orang ngapain sih Ini orang Apa sih gunanya Tapi ternyata kita Nonton sampe abis gitu Paling gampang gitu Kita scroll terus Kita liat Udah gitu Kita liat youtube Kita liat instagram Kita liat tiktok Explore segala macem FGP Itu paling gampang Ranskandia untri One, two, three Ranskandia Terima kasih Dari Siboy ya Siboy Bakami contohkan Siboy Yang sekarang pacaran sama Ayu Ting Ting Jadi Abis ini Kita bakalan Nanti suruh-suruhan aja kali ya Mas Adi ya Jadi nanti mungkin kita akan bagi tiga Teman-teman Tiga pos Ada nanti bareng Pamen Pacaran sama Ayu Ting Ting Pada sore hari ini Mudah-mudahan kalian akan merasakan banyak manfaatnya Terima kasih keturas Cekso 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 Rada nanti One, two, three Rada nanti Two, three One, two, three Two, three selamat menikmati 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 selamat menikmati